Soalnya Pak Tante Bihakang cerita ya Gini ceritanya, Tante Bihakang juga punya murid ya Murid kelasnya Itu dia bilang nanti nanti aku mau ikut anu lomba Lomba apa tau nanti? Anu Tante, aku menghafal ayah Aku kan plus 3 gitu Nanti kalau aku menghafal gue untuk ayah Aku dapat dia nanti setiap bulan itu 300 ribu kalau tidak salah Kakaknya yang SMP kelas 2 Kalau menghafal 50 Ayah itu dapat 500 ribu selama satu tahun Jadi tiap bulan dapat Tante Bihakang cerita ya Tante Bihakang cerita ya Kan ada di sini Seperti tau Tore Kan juga dapat Itu tiap bulan dapetnya Tante Bihakang sayang Tante Bihakang cek Ayo El El Ekot lomba El Antik nanti Tante Bihakang cek Biar Bapa semangat menghafal kan Tapi terus El itu bilang gini Tante Bihakang bisa menghafal Aku ini bisa תel production Setiap penuh misal bisa tapi kalau menghafal gak bisa ya sudah dari pendata paksa anak ini stres ya sudah tapi Tante Udrian lain itu tak tanyain Ayo mam kamu menghafal coba Tante Udrian gue pengen tahu ada satu ayat itu dia bisa tiga bisa dua ayat pokoknya nggak satu ayat kok bisa ropel-ropel ayatnya itu termasuk satu pokoknya dia itu hafal sesuai perlutan kayak kita kalau pameran gitu ya pameran ajaman pameran bernikahan pameran keuangan Tante Udrian masih ingat kalau ngafalkan buah lembar itu buah ini anak-anak ini ngomong-ngomong CNA ngomong ayat Tante Udrian semangat ya tapi karena Eli enggak mau ya sudah lah ya ya sudah eh dua minggu yang lalu wali kelas ini telepon sama Tante Udrian Ibu Ibu wali kelas wali muridnya Eli iya iya Pak Bu Eli dapet beasiswa sekolah ya nanti semester berikut nanti dilihat lagi coba dilihat kategorinya jadi kepala sekolahnya sama guru paling kelasnya kesemangat memang tahun lalu mereka sudah menghubung kita lagi apa memperjuangkan supaya Eli dapet beasiswa karena dilihat dia termasuk rajin untuk apa bersosialisasi dengan teman-temannya terus karena dia ketua OSIS dia itu suka diutus ya sama sekolah itu ke sekolah negeri ke sekolah katolik dia perwakilan dari sekolahnya kemudian dilihat nilainya cukup baik saya seneng ya lompok kan tak parah dapet beasiswa kan lumayan ya kalau sekolahnya ini 700 dan dia yang beasiswa bebas tak barulah sekolah 700 kan lumayan Tuhan Yesus lu yang tak car 500 dapetnya 700 makanya kita ini sama Tuhan itu harus manis-manis ya harus cinta harus sungguh-sungguh anak-anak kalau kita sekolah minggu harus dengan rela hati ya seneng kalau kita Alkitab bilang kalau kita itu suka ibadah ibadah disertai dengan hati yang seneng itu mendatangkan keuntungan ya Timotius bilang kemudian orangnya suka ibadah keluaran 23-25 itu bilang air minumnya rotinya itu terjamin itu Tuhan yang memberkati nah ya dari dulu Tante Audrey masih kecil itu memang cinta sama Tuhan ya sayang sama Tuhan cinta sama firman jadi Tante Audrey itu berusaha untuk betul-betul naan kepada Tuhan makanya waktu Tante Audrey lihat Yowel ke kendari ke Jakarta mulai baliknya sekarang ke Jakarta buka setua minggu ke Madiun kemana lagi pergi waduh Tante Audrey bilang sama Yowel ini dia seumur hidupku aku tidak pernah berjina lagi Tante Audrey hidup di dalam kekudusan umurku waktu tahun lalu 62 tahun Tante Audrey tidak pernah berjina dan Tante Audrey tahu kamu juga tidak akan berjina kamu harus mempertahankan kesucian buka jadi Tante Audrey monitor terus Dek kalau kamu kenal sama firman tanya sama Tuhan minta sama Tuhan supaya kamu bisa hidup suci kalau kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan tunduk sama firman kemana pun kamu berada penyertaan Tuhan itu sungguh nyata karena Tante Audrey alami Tante Audrey hormat sama firman Tante Audrey sungguh-sungguh cinta sama Tuhan kamu juga harus sungguh-sungguh cinta Tuhan nanti Tuhan yang belah hidupku Yesa juga nasehatkan supaya terus jaga kesucian hidup sebab kalau kita hidup suci Tuhannya kita itu suci dan Tuhan yang suci Tuhan sanggup menjaga anak-anak Tuhan jaga Tante Audrey sampai 2024 Tuhan juga jaga guru-guru semua murid-murid dengan keluarga Tuhan jaga kita bye-bye puji Tuhan terima kasih terima kasih аг lama Terima kasih.